Halo Sobat Toto, balik lagi sama gue, Nabil, dan gue Deas, kali ini kita ada di Gias 2024, betul sekali, dan kali ini kita akan cari, cari apa? Jalan-jalan nyari mobil baru, yuk, betul mobil apa aja yang ada di Gias ini, bakal kita bahas. Ikutin terus video ini. Betul. Sekarang kita mau lihat, unfilling mobil brand Vietnam yang baru hadir beberapa tahun belakangan ini, kita langsung lihat aja, FinFest. Dan itu dia, unfilling mobil dari FinFest, yang tahun ini dia mengeluarkan di Gias 2024 adalah VF9. Dan harganya juga udah diumumin tadi, jadi buat yang menarik dengan mobil FinFest, bisa cek-cek aja langsung nanti. Sekarang udah ada di bootnya GWM, di bootnya GWM ada, ada banyak mobil ya. Nah di belakang gue udah ada yang baru launching juga, Havel Jolion, ini harganya sekitar 440 jutaan. Lalu juga ada Havel H6, di sebelah sini juga ada Jolion, di sana ada ORA, terus di sana ada tank 500. Nah, yang diselimuti nih, ada dua tuh, sana sama yang sini. Ini ada tank 300, sahabat Toto. Jadi, mobil kekarnya nggak? Cuman tank 500 yang ada di Indonesia, tank 300 juga siap hadir. Kita lanjut ke boot selanjutnya. Sub indo by broth3rmax Kita udah ada di bootnya Dasing, kita kedatangan dua mobil di sini, ada Dasing, Jettour Dasing dan Jettour X70 Plus. Nah, kita mari, mari kita lihat. Sub indo by broth3rmax Sahabat Toto, tadi barusan kita lihat unveiling dari mobil Jettour, karena mobil Jettour ini baru masuk ke Indonesia, dan dia bawa dua mobilnya, yaitu Jettour X70 Plus dan Jettour Dasing, Tapi, belum ngasih tahu harganya nih, sahabat Toto. Jadi, kita tunggu aja buat kalian sahabat Toto yang nunggu-nunggu mobil Jettour ini, yang mereka melabeli diri mereka itu, tadi adalah Family Off-Road Car. Menarik juga sih, mobil-mobilnya. Sekarang kita udah ada di bootnya Nissan, bisa lihat di belakang tuh ada mobil konsep, Hyper Tourer, itu MPV, gede banget. Mungkin penerusnya Elgrand kali ya, itu gede banget. Terus, di samping sini ada yang baru, akhirnya Nissan Serena e-Power, ini hybrid, sahabat Toto. Jadi, salah satu pilihan mobil keluarga, yang udah hybrid nih. Selain dua mobil tadi, ada juga nih Nissan Ariya, sama Nissan Sakura. Ini K-Car nih, kecil, mobil kecil. Kita lanjut ke boot selanjutnya. Dan kali ini udah ada di bootnya Seres. Biasanya kan kita ngeliat, di boot Seres itu ada Seres Gelora, dan Seres S1. Tapi kali ini, ada yang berbeda nih, sahabat Toto. Ternyata, Seres di Gies 2024 ini, bawa mobil Seres 70. Sampai Toto. Sekarang, udah ada di bootnya, Wuling. Di bootnya, Wuling. Bisa dilihat, masih gak ada mobil baru. Ada mobil listrik, RIV, Bingo, sama Klot. Trio ABC. Ada Almas Hybrid. Ada Convero, ada Alves, ada Cortez. Jadi gak ada mobil yang baru, di bootnya Wuling. Si Gies 2024 ini, kita lanjut. Akhirnya, sahabat Toto, VW mengeluarkan VW ID Bus. Di belakang, yang didedikasikan untuk Fully Electric. Mobil VW yang Fully Electric, yang didasari dari tipe VW Type 2 ya. Yang ada di sampingnya juga. Nah, sekarang gue udah ada di bootnya Mazda. Nah, di bootnya Mazda sendiri, gak ada mobil yang baru. Masih ada line-up-line-up yang udah ada sebelumnya. Ada Mazda CX-60, CX-30, MX-5 nyata. Yang disana juga ada CX-60. Ada CX-5 juga sama Mazda 3. Kita lanjut ke boots lagi. Nah, sahabat Toto, kita udah ada di bootnya BYD. Seperti biasa, BYD masih membawa BYD Dolphin atau 3 dan Shield. Tapi sekarang, BYD di Gias 2024, bawa... Mana dia mobilnya? Ini... Nah, dia itu. Kalau di Cina tuh yang Wang U8. Mobilnya, ya liat. Jadi, kalau misalnya kalian tertarik ngeliat BYD, kalian bisa juga liat yang mobil SUV-nya BYD. Cek aja. Kalau ngeliat dari mobilnya dan penempatan mobilnya, dan ada bekas kayak round gini, muter gini. Sepertinya mobil ini nanti bakal bisa kita liat atraksi. Dia bakal muter 360 derajat. Karena ini emang mobilnya viral, sempat viral karena itu. Nah, ini dia. Mobil BYD yang Wang U8. Kalau di Cina tuh yang Wang. Kalau di sini tuh dia pake nama BYD. mobil yang viral karena bisa nyelam, bisa muter-muter. Ini, udah ada di Indonesia. Kita tapi nggak tahu harga jualnya berapa di Indonesia. Atau kan mungkin nggak dijual atau dijual. Kita masih kurang tahu. Tinggal tunggu aja dari pihak BYD-nya. Sekarang udah ada di boot-nya ION. Bisa dilihat nih. Ada yang kuning-kuning. Bentuknya kayak supercar. Namanya Hightech SSR. Mobil listriknya ION. Modelnya mirip supercar. Kita lihat di situ. Ini ada Hightech SSR. Mobil listriknya dari ION juga. Tapi yang menarik sebenarnya ada di sana. Ayo kita ke sana. Ya. Sebelum kesana. Ini ada ION Y+. Yang udah launching duluan. Kemarin udah dikenalin juga. Harganya juga udah diumumin. Terus kita ke sana. Di sini juga ada Hightech HT. Tapi beda sama yang di depan. Ini model pintunya gluing. Jadi pintunya kayak pintu burung camar. Jadi bukanya ke atas gitu. Ini jadi salah satu apa ya. Yang menarik perhatian di sini. Karena model pintunya sih. Sama warnanya juga unik. Ungu gelap gitu. Oke banget. Kita lanjut. Boots lanjut. Aku bak. Aku bak. Boden. Aku bak. odiez. kita udah ada di bootnya Lexus dari sini kita bisa lihat ada dua varian dari mobil terbaru yaitu LBX dari Lexus yaitu ada varian yang luxury kalau kalian juga butuh pengen yang sporty-sport seperti juga ada yang sport LBX sport nah tinggal pilih aja tuh sahabat Toto kita caps yang lain sekarang udah ada di bootnya BMW kalau dari bootnya BMW ini masih sama semua nih sahabat Toto line-up nya masih dari yang pameran-pameran kemarin masih sama tuh ada BMW seri 4 ini seri 5 ini BMW i5 ini BMW XM warnanya enak banget ya hijau gini warnanya terus masih disana masih ada seri 7 X7 ini elektrik juga BMW iX kita udah ada di bootnya Mitsubishi ada di belakang kita Oh ada membamba lewat enggak yang di belakang kita ini sekarang ada Mitsubishi di all-new Triton dan juga yang disebelah sana nih sahabat Toto jadi jeng mobil new Pajero sport salah maksudnya Pajero sport nih new Pajero sport kita lihat faceliftnya kayak gimana aja cek yo kita udah Udah ada debutnya Mercy ini sahabat Toto. Bisa dilihat di sini. Ini mungkin kalau kalian pernah tahu ya. Mobil smart. Yang kecil itu. Mobil Mercy yang kecil. Tapi ini sekarang ukurannya udah gak kecil lagi. Gede. Udah listrik juga. Ini ada dua. Yang versi premium. Sama yang versi brabus. Yang versi sportynya ini sahabat Toto. Terus sini lagi, sini lagi, sini lagi. Nah, di sini juga ada Mercy E-Class. Yang baru. Yang E200 sama E300 sahabat Toto. Lanjut lagi. Di sini ada C63S. Ini mobil performance-nya Mercy. AMG. Terus, ini lagi. Ini juga line-up AMG GLC 43 Coupe. Lalu ada juga mobil listrik EQ8 350. Kita lanjut ke boot selanjutnya. Dan kita udah sampai di bootnya Suzuki nih sahabat Toto. Dan lanjut di belakang desk kali ini ada EV concept dari Suzuki. yang diberi nama EVX concept. Nah, selain menampilkan lini-lini mobil yang sudah ada di pasaran Suzuki. Seperti jimni 2 pintu, jimni, eh, jimni 2 pintu, jimni 3 pintu, jimni 5 pintu. Ini juga ada Suzuki EV concept nih sahabat Toto. Mari kita lihat lagi yang lain. Nah, sekarang udah ada di bootnya Subaru nih sahabat Toto. Kalau di bootnya Subaru sebenernya nggak ada model baru. Hanya ada beberapa yang dipasangin aksesoris baru nih sahabat Toto. Nah, ini Subaru BRZ yang udah dipasangin beberapa aksesoris dari STI nih. Part-part STI udah kepasang di sini. Terus di situ juga ada mobil drift. Yang kemarin baru ikut ke medisi juga. Baru BRZ, BRX. Nah, di atas sana ada Forester Adventure. Itu juga dipasang beberapa aksesoris dan modifikasi nih sahabat Toto. Sebelahnya ada Outback. Cross Track. Nah. Di sini juga ada versi modifikasi dari si Cross Track. Versi modifikasi dari Cross Track nih sahabat Toto. Wah, ini udah siap off-road. Tuh, bisa dilihat kotor-kotor. Itu juga Cross Track Adventure namanya sahabat Toto. Kita lanjut ke boot selanjutnya. Put-nya MG nih sahabat Toto. Kali ini MG mengeluarkan banyak line-up mobil nih. Walaupun belum semuanya dijual tapi semuanya diperkenalkan nih cepet-cepetan. Di sini ada MG M9. Ini tuh udah diperkenalkan dari lama lah. Udah lama. Geser lagi kesini kita akan keliling yaitu MG G50. Ini mobil yang baru diperkenalkan di Gias 2024. Lanjut lagi. Warna merah. MG HS sudah diperkenalkan dari pameran-pameran yang lalu. Kita kesini. Ini ada MG ZS EV. Dan udah banyak di jalan juga kalau yang ini. Di sini ada MG R7. Itu baru dikenalin juga di Gias 2024. Lanjut lagi. Kita mundur. Kita keliling nih. Boot-nya MG. Ada MG LS6. MG Alexis juga. Sama juga baru dikenalin di Gias 2024. Mobil sudah ada di jalan. Mobil yang sudah ada di jalan. Tapi tetap dimunculin lagi. MG VS Hybrid. Lanjut. Kita udah ada MG 4EV yang versi spesial. Yaitu yang X-Power nih sahabat Toto. Lanjut lagi ke sana. MG5GT. Lanjut lagi. Ada MG3. Lanjut lagi. Ada MG7 nih. Dan kita ke main course-nya nih sahabat Toto. Yaitu adalah mobil kuning merah ini adalah. Dan mobil kuning merah ini dari MG adalah Cyberster. Dan mobil MG Cyberster ini. MG mengklaim bahwa ini adalah mobil Roadster EV pertama di Indonesia. Mungkin di dunia kali ya. Kalau Tesla Cyberster. Eh, Tesla Cyberster. Kalau Tesla Roadster kan udah di luar angkasa tuh. Udah gak ada di Indonesia lagi. Udah gak ada di dunia lagi. Nah, kita udah ada di bootnya Volvo. Bisa dilihat nih. Ada mobil barunya. Mobil listrik. Volvo EX30. Warnanya ngejreng. Nah, untuk line-up lainnya masih sama. Masih ada FC90, 40, 70. Kita lanjut ke boot selanjutnya. Sayang banget mobil yang di belakang ini belum bisa dibeli nih sahabat Toto. Karena mobil HR-V listrik ini atau EN1 ini akan launching di tahun 2025. Tapi udah bisa kita lihat di Gias 2024. Geser ke sebelah kanan ada Honda Stepwagon. Dia juga belum bisa dibeli. Tapi waktunya masih to be confirmed. Kali ini kita udah ada di bootnya. Juga ini. Ada di bootnya baik. Ada dua mobil. Ada bike X55. Harganya itu Rp. 487 juta. Lalu ada bike BJ40. Itu di harga Rp. 780 jutaan. Ini mobilnya mirip Jeep Wrangler GL. Ini kedua mobil yang ada di bootnya baik. Ada di bootnya Cherry. Ada Tigo dan Omoda. Tapi ini mobil apa ini masih di belakang. Masih ditutup kok belum di unfilling. Padahal ini udah jam 7 sore. Ada iCar 03. Tapi ngomong-ngomong yang belum di unfilling. Ada juga mobil yang udah diumumin nih. Yaitu Cherry 38. Yang katanya akan bisa berkomitmen di order di bulan Oktober. Tapi harganya itu masih estimasi lah. Rp. 400 sampai Rp. 500 jutaan. Cuma ini kan bootnya Cherry ya. Kok gak ada Jeko? Dari tadi gak ada mobilnya Jeko nih. Kita cek di kesempatan lainnya. Sekarang gue udah ada di bootnya Kia. Dan kini di belakang di sebelah kiri ada Carnival Hybrid nih sahabat Toto. Dan juga di sebelah kanan ada Kia Seltos yang Fastly. Mari kita lihat. Abdul kalau kita gak ke bootnya Toyota nih sahabat Toto. Karena di belakang nih udah ada 4. Sebenernya 3 sih. 3 mobil yang baru. Gak baru-baru banget. Yang pertama ada GR Yaris yang Fastlyft nih. Fastlyft kedua dari GR Yaris sebelumnya. Dan lanjut ke yang kuning-kuning ini. Adalah All New Prius. Tapi ada 2 nih All New Priusnya. Ada yang HEV biasa. Hybrid biasa. Dan juga ada yang Plug-in Hybrid. Nah yang kuning ini yang Hybrid biasa. Yang sebelah kirinya lagi. Yang putih. Itu adalah yang Plug-in Hybrid. Dan jangan lupa. Ada mobil Hilux Rangga. Gak beda jauh dari rangka konsep. Karena gak ada yang berubah dari rangka konsep ya. Sedikit lah. Paling perubahan minor sedikit. Lanjut lagi ke Boots selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Kita ada di Boots-nya Mini 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 Mini. Ini udah ada di samping gue. Mini Countryman yang paling baru. Bisa dilihat desainnya banyak berubah. Lampunya juga udah gak bulat lagi desainnya. Agak kotak gitu ya. Terus gak cuma ada versi bensinnya juga disana. Ada versi elektriknya gitu. Di belakang. Ini juga ditampilin Mini Cooper 3 Doors. Juga modelnya baru. Desainnya lebih fresh. Sama ini juga gak cuma versi bensin. Ada versi elektriknya juga. Di belakang. Kita lanjut ke Boots sebelahnya. Sub indo by broth3rmax Kita udah ada di Boots-nya Netta nih. Tadi udah unveiling mobil Netta X yang ada di belakang gue. Tapi Netta juga bawa beberapa mobil lainnya. Untuk line up di Gias 2024. Ada Netta GT yang disini. Terus juga ada Netta L. Dan pastinya ada Netta V2. Nah kali ini gue ada di bootnya Hyundai. Nah di samping gue. Sekarang udah ada Hyundai Kona Electric nih sahabat Toto. Ini generasi terbaru. Harganya nih yang menarik sahabat Toto. Dijual mulai 490 jutaan. Sampai yang paling mahal itu. Di bawah 600 juta. Jadi jadi salah satu mobil listrik dengan pilihan terbaik. Dengan range-nya 600 km untuk yang varian long range. Lanjut lagi. Ini adalah mobil listrik yang paling ditunggu di Indonesia saat ini. Yaitu Hyundai IONIQ 5N nih sahabat Toto. Kalian bisa lihat nih. Gila sih keren banget sih mobil ini. Terus harganya. Ini dijual 1,3 miliar on the road. Karena apa bisa murah sahabat Toto? Karena ini udah diproduksi di Indonesia. Udah selesai kita berkeliling-keliling di Gias 2024. Kita udah muter-muter. Kita ngeliatin mobil apa aja yang ada di setiap boot nih mas Nabil. Iya. Jadi buat sahabat Toto bisa langsung aja. Kalau mau lihat mobil-mobil yang tadi kita udah kasih tau. Datang ke ASBSD. Dari mulai tanggal 18 besok sampai 28. 10 hari sahabat Toto. Bulan Juli 2024. Yes. Oke. Mungkin sekian video dari kami. Sip. Nantikan video selanjutnya kita akan bahas review mobil-mobil. Apa aja yang tadi kita akan review lebih dalam. Tunggu aja videonya. Oke. Auto Project bikin mobil auto track. Sip. Terima kasih. Terima kasih.